Halo teman-teman semua, berjumpa kembali bersama saya di channel Lethal Computer Tunggal. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara menjalankan rumus perhitungan di mana datanya berasal dari seed yang berbeda. Baiklah, sebelum kita lanjut tutorial ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan like and subscribe serta share ke teman-teman yang lainnya, agar channel ini bisa terus berkembang. Baiklah, bagaimana cara menjalankan rumus tersebut? Mari kita simak tutorial selanjutnya. Di sini terdapat posisi table gaji pokok. Ini adalah table untuk gaji pokoknya. Kemudian pada seed berikutnya ada posisi tunjangan, di mana tunjangan ini akan didapatkan dengan cara gaji pokok dikali 30%. Artinya tunjangan kita akan mendapatkan setiap masing-masing karyawan sebesar 30% dari gaji pokok. Kemudian ada uang transport. Uang transport akan diberikan kepada setiap karyawan sebesar 15% dari gaji pokok. Selanjutnya lagi ada uang makan. Uang makan juga diberikan kepada karyawan. Setiap karyawan masing-masing mendapatkan 10% dari jumlah gaji pokoknya. Dan pada seed yang terakhir, akan kita jumlahkan berapa total gaji dari seluruh penghasilan yang didapat untuk setiap seorang karyawan. Baiklah, kita mulai dari yang pertama yaitu bagaimana cara menghitung jumlah tunjangan untuk setiap karyawan dengan penghasilan setiap karyawan adalah 30% dari gaji pokok mereka. Di sini silakan teman-teman ketik sama dengan. Berikutnya klik daftar gaji pokok. Selanjutnya untuk mencari item, di sini kita akan menghitung untuk nama karyawan pertama adalah amat. Nah, di sini kita klik gaji pokok posisi untuk karyawan yang bernama amat di sini. Kemudian, dikali sebesar 30%. Silakan teman-teman ketik 30% seperti ini. Kalau sudah enter. Maka akan didapatkan gaji karyawan sebesar 30% dari gaji pokok untuk tunjangannya. Ini tunjangan untuk karyawan atas nama amat. Berikutnya, jika teman-teman ingin mencari tunjangan untuk karyawan yang lain seperti Agus, Seipul, Harlianto, dan Udin. Teman-teman bisa lakukan dengan cara copy ke bawah rumus yang telah kita jalankan tadi. Maka secara otomatis tampilan rumus akan ditampilkan seperti ini. Nah, ini hasil dari perkalian gaji pokok dikali 30% untuk setiap karyawan yang ada di sini. Nah, ini untuk tunjangan. Selanjutnya, untuk menghitung uang transport. Uang transport didapat untuk setiap karyawan adalah 15% dari gaji pokok. Caranya, sama seperti tadi. Bisa teman-teman langsung ketik sama dengan. Kemudian, sorot data gaji, daftar gaji karyawan atau gaji pokok karyawan. Kemudian klik untuk nama yang pertama. Kemudian dikali, ketik 15%. Sesuai dengan hitungannya tadi, yaitu uang transport didapat sebesar 15% dari gaji pokok. Kalau sudah, enter. Dan teman-teman bisa lihat, ini adalah hasil dari pencarian gaji pokok dikali 15% untuk uang transport. Atas nama karyawan amat. Berikutnya, untuk nama karyawan yang lain, sama seperti tunjangan tadi, kita tinggal copy ke bawah seperti ini. Maka secara otomatis akan ditampilkan hasil dari pencarian gaji pokok dikali 15%. Nah, ini untuk gaji uang transport ya. Berikutnya, bagaimana untuk mencari uang makan. Uang makan didapat dari 10% dari daftar gaji pokok. Caranya, ketik sama dengan, kemudian sorot data gaji pokok. Seperti ini. Kemudian klik untuk nama yang pertama. Berikutnya, kali. Dan ketik 10%. Karena uang makan tadi didapat sebesar 10% dari gaji pokok. Kalau sudah, enter. Maka di sini akan tampil 10% dari gaji pokok untuk tunjangan uang makan. Jadi, di sini untuk tunjangan yang pertama, sebesar 30% sudah kita dapatkan. Selanjutnya, uang transport juga sudah kita dapatkan sebesar 15%. Dan uang makan juga sudah kita dapatkan sebesar 10%. Jangan lupa ini di copy ke bawah seperti ini untuk karyawan lain. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah gaji pokoknya. Sebesar 7.500.000 untuk nama Amat. Agus 8 juta. Kemudian Saipul 6.500.000. Berikutnya lagi, Herlianto sebesar 8.500.000. Dan Udin sebesar 9.000.000. Kemudian ini untuk tunjangan. Setiap karyawan. Dan ini uang transport untuk setiap karyawan. Dan ini adalah uang makannya. Nah, seperti itu untuk mencari tunjangan, uang transport, dan uang makan. Di mana semua berasal dari daftar gaji pokok. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin mengkalkulasikan atau menjumlahkan seluruh gaji. Mulai dari daftar gaji, gaji pokoknya, kemudian tunjangan, uang transport, dan uang makan. Yang nantinya akan kita kalkulasikan, akan kita jumlahkan, dan kita letakkan pada sheet yang terakhir ini. Nah, ini ada dua versi. Untuk versi pertama, mungkin teman-teman bisa lakukan dengan cara ketik sama dengan, kemudian klik gaji pokok. Sorot data pertama, kemudian tambah. Berikutnya, klik tunjangan. Selanjutnya, sama seperti tadi, klik karyawan yang pertama, data karyawan, kemudian tambah. Klik lagi uang transport, kemudian lakukan seperti ini, dan terakhir ditambah uang makan. Nah, ini cara yang pertama. Kalau sudah enter, maka akan didapatkan gaji untuk total seluruh gaji. Ini cara yang pertama. Nah, cara pertama ini tentu sedikit merepotkan kita, karena kita harus mengklik setiap item-item ini. Nah, jika teman-teman ingin melakukan perintah yang lebih praktis, teman-teman bisa lakukan dengan cara mengaktifkan rumus sum. Caranya, kita coba di sebelah sini. Nah, ini untuk cara yang pertama, ini kita coba cara yang kedua. Dan kita buktikan apakah hasilnya sama. Cara untuk menghitung jumlah total seluruhan ini dengan menggunakan rumus sum, teman-teman bisa klik auto sum di sini. Kalau sudah, klik daftar gaji pokok, kemudian klik datanya. Selanjutnya, teman-teman tekan tombol ship pada keyboard, ya, dan klik seperti ini, ya. Dan pastikan ini seluruh sheet sudah aktif seperti ini, ya. Kalau belum, bahkan data tidak bisa ditampilkan. Hasil tidak akurat, ya. Tapi kalau ini semua sudah dipastikan, sudah aktif seperti ini, terblok seperti ini, artinya data persyaratan atau data pendukung sudah kita aktifkan semua. Kalau sudah, enter. Dan lihat, apakah hasil cara pertama dengan cara kedua sama, ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Hasil antara cara pertama dan cara kedua hasilnya sama, ya. Dengan cara yang berbeda, namun menghasilkan data yang sama, ya. Nah, di sini tentu kita lebih mudah menggunakan cara auto-sum, ya. Karena teman-teman tidak perlu klik satu persatu data yang ada di sini, ya. Jadi, teman-teman tidak perlu melakukan cara yang pertama, cukup lakukan cara yang kedua dengan cara seperti tadi. Auto-sum, kemudian klik daftar gaji pokok. Berikutnya, klik data sampel yang pertama seperti ini, ya, untuk data pertama. Kemudian tekan tombol ship dan klik uang makan yang terakhir, ya. Seat yang terakhir. Kalau ini baru dua seat, kalau posisi di sini baru tiga seat. Tapi kalau di sini kita klik, maka seluruh seat sudah aktif. Kalau sudah, selesai, enter. Begitu dapat hasil seperti ini, untuk yang lain, teman-teman tinggal copy ke seat-seat yang lain atau ke karyawan yang lain. Nah, maka secara otomatis jumlah total dari seluruh gaji yang didapat akan ditampilkan di sini. Ya, nah, itu cara menjalankan rumus perhitungan di mana datanya berasal dari seat yang berbeda. Baiklah, demikian tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa, silakan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.